Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbalalamin Dikutip dalam kitab Al-Min Hajul Hanif Min Fawa'id Ismihil Latif Yang berbunyi Bila kamu dalam kesusahan dan kesulitan Bacalah doa ini Pesan Nabi Hidir AS Namun sebelum lanjut Dengan kerendahan hati Saya mengajak anda semuanya Untuk bergabung di channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Dan menuliskan doa-doa Dan harapan kalian di kolom komentar Sehingga kita bisa amini bersama Dengan begitu mudah-mudahan Harapan dan cita-cita kita semua Segera dikabulkan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbalalamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Diceritakan dari cerita Salah satu orang soleh Beliau berkata Pernah suatu saat Aku tertimpa kesulitan dan ketakutan Maka aku pun keluar dari rumahku Tanpa tujuan yang pasti Aku melewati jalan-jalan di Mekah Tanpa pembekalan Dan tanpa kendaraan Aku berjalan sampai tiga hari Ketika hari yang keempat Aku amat sangat kehausan dan kepanasan Sampai-sampai Aku takut diriku mati karenanya Tidak aku dapatkan dihamparan bumi Yang aku singgahi Hanya pohon yang bisa aku berteduh di bawahnya Ketika itu Aku duduk menghadap kiblat Tanpa sengaja Aku tertidur Sedangkan Aku dalam keadaan posisi duduk Aku melihat seseorang di dalam mimpiku Dia menjulurkan tangannya kepadaku Dan dia menjabat tanganku Dia berkata Kabar gembira untukmu Bahwasanya Engkau telah terselamatkan Dan engkau berziarah ke Kaabah Dan engkau pun berziarah ke makam mulia Nabi Muhammad SAW Aku bertanya kepadanya Siapakah engkau Dia menjawab Aku Nabi Hidir Aku pun berkata kepadanya Doakanlah aku Nabi Hidir pun menjawab Ucapkanlah Ya latifan bi khalqihi Ya aliman bi khalqihi Ya khabiran bi khalqihi Ultubbi ya latif Ya alim ya khabir Ya latifan bi khalqihi Ya aliman bi khalqihi Ya khabiran bi khalqihi Ultubbi ya aliman bi khalqihi Ya khabiran bi khalqihi Ultubbi ya latif Ya alim ya khabir Baca kalimat ini sebanyak tiga kali Lanjut Nabi Hidir Maka aku pun mengucapkan Kalimat-kalimat tersebut Sebanyak tiga kali Seperti anjurannya Nabi Hidir berkata lagi Kepadaku Kalimat-kalimat ini adalah Inti sari dan kecukupan Bagimu Untuk menyelesaikan persoalanmu Yang bisa engkau gunakan selamanya Jika engkau tertimpa kesulitan Atau engkau tertimpa musibah Maka ucapkanlah kalimat-kalimat ini Niscaya akan terselesaikan Dari segala kesulitanmu Dan engkau akan mendapatkan Obat penyembuh Beliau pun menghilang Dari pandanganku Aku pun terbangun Dan aku pun mengucapkan Kalimat-kalimat itu Maka demi Allah Tidaklah aku mengucapkan Kalimat-kalimat itu Ketika terjadi kesulitan Dan kesusahan Kecuali aku mendapat Kelembutan Dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepadaku Yang aku sulit sekali Untuk menceritakannya Sahabat beriman Yang dirahmati Allah Terkait dengan kalimat Ijazah langsung Nabi Allah Hidir alaihissalam Bagi siapa saja Yang sedang mengalami Kesusahan Kegelisahan Kebingungan Soal hidup Dan perkara yang dihadapi Maka bacalah Kalimat-kalimat ini Tiga kali sehari Baik selesai sholat Atau sedang santai Insya Allah Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Apa yang saya sampaikan Membawa manfaat Dan bisa diamalkan Dan semoga Allah Memudahkan segala Urusan kita Dan mengangkat Kesulitan yang kita Alami saat ini Mudah-mudahan Jadi tambahan Ilmu yang barakah Untuk kita semua Mudah-mudahan Menjadi tambahan Ilmu yang barakah Untuk anak cucu Kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم موسيقى 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 من موسيقى